Sobat Medkom, tadi seru sekali debat cawapresnya. Ada sempat tensinya memanas, kemudian ada pembahasan-pembahasan yang unik-unik. Makanya kita mau lihat reaksi netizen, masuk nggak nih reaksinya Cameo Project ke dalam sini? Kita cek dulu ya. Harusnya masuk ya. Karena kami juga ikut curhat gitu. Curhat tapi belum tentu trending kan? Aduh, seperti biasa. Hashtag curhatnya sih trending. Hashtag curhatnya trending. Oke, kita bacain ya. Termasuk. Tidak. Baik, kita bacain respon netizen yang pertama ini dari Sayangku. Nggak, kita jangan baca Sayangku ya. Kita baca akunnya dong, Add Up Really. Di sini dia bilang... Didebak kan, didebak dia. Ini agak typo. Jangan gitu dong, ini typo nggak apa-apa. Di debat cawapres kali ini, salah satu hal yang dibahas adalah tentang budaya. Kira-kira budaya temen yang selalu bilang pake uangmu dulu, terus habis itu pura-pura nggak inget bakal dibahas gimana ya? Waduh, kayak kenal ya sebetulnya. Itu orangnya di sini. Eh, yang biasa seperti itu orangnya di sini. Waduh. Ini curhat beneran ya? Ini gak enak kalau beli. Oh, saya sebut berapa utang kamu? Ini kayaknya curhatan langsung ya? Curhatan langsung. Curhatan hati langsung. Tapi kita bersyukur dia nonton debatnya. Kalau begitu alangkah baiknya tidak dibudayakan. Tidak, jangan dibudayakan. Tentulah. Disindir aja lah. Disindir aja. Ini kayaknya sekalian, cuma nggak di mention aja. Lanjut ya. Kita lihat lagi dari AndiChef1. Dibaca Opress kali ini temanya pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya. Semoga nanti dibahas soal budaya. Makan gorengan 5 ngakunya 2. Waduh. Seperti saya kenal lagi. Waduh. Anda sendiri mungkin? Bukan dong. Jangan gitu dong. Kasian abang gorengannya. Udah masak 5, bayarnya cuma 2. Tapi kebetulan itu saudara saya juga yang jualan. Oh, saudara sendiri yang jualan. Jadi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Makasih ya saudaranya. Ini netizen sangat kreatif sekali ya. Sangat real sekali. Sangat real sekali. Ini ada dari Stay... Stervin. Stervin. Stay Tiervin. Mungkin Marty mau bantu baca. Aku orangnya sih nggak suka debat. Bagus. Tapi kalau liat orang debat nggak tau kenapa bawaannya bisa seneng gitu. Eh? Karena ada kontraktif ya? Oke tapi nggak apa-apa. Kita lanjut. Apalagi liat kamu debat sama kasihmu. Dalam hatiku selalu mengatakan yang semangat ya debatnya biar cepat putus. Segitu jahatnya aku tuh makamu. Nggak jahat. Nggak jahat. Ini adalah mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Di dalam kegelapan. Iya dalam kegelapan. Wih putus nih putus. Ternyata setelah mereka debat ternyata bersatu kembali. Karena mereka seharusnya begitu. Kok gitu? Iya seharusnya setelah debat semuanya itu berbaikan kembali. Karena kita sebenarnya bersatu semuanya. Pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Nggak boleh nih ya kayak gini ya. Pengalaman saya ya putus. Tuh. Tuh. Curhat kembali. Kebali curhat ini cameo project malam ini. Ibu. Etarnesiak. Ada skor 08. Baca Bob. Pak Kiai punya tiga kartu nih. Mau dong satu aja kartu buat cari jodoh. Iya. Mungkin kedepannya itu bisa jadi ini ya. Iya. Untuk para jomblo-jomblo ya itu bukan tugas pemerintah lah untuk menghadir jodohmu. Tolong jangan simpukan pemerintah hanya karena kamu tidak mendapatkan jodoh. Tapi saya masih single itu aja ceritanya. Iya. Kayaknya ibu ini cocok buat nyaleg ya. Iya. Udah mengarah kesana sepertinya. Lumayan lah. Pilih saya. Pilih. Untuk menjadi jodohmu. Pilih. Oh baik. Ya udah ada jodohnya. Pilih ke sana nih. Mampu. Oke. Kita sekarang akan melihat reaksi netizen di ranah yang lain. Tepatnya di ranah soal mengenai tema yang sudah tadi dibahas. Nah ini dia. Ini Medcom ID bekerja sama dengan Crowd Angle. Oh oke. Crowd Angle. Disini akan membreakdown isu-isu tema-tema yang tadi dibahas. Yang mana saja yang paling populer, yang paling disukai, yang paling hot sama netizen. Yang paling dibahas di media sosial. Disini kita. Facebook ya ini ya? Iya. Bahas di Facebook, Instagram, dan di sebelah sana juga ada Twitter. Wah bergerak. Weh. Karena ini real time. Jadi angkanya akan terus berubah. Nah jadi disini kelihatan kalau di Facebook sendiri, kecenderungannya netizen lebih suka warganet, lebih suka dengan tema pendidikan. Pendidikan 44%. Ya. Dan yang paling rendah, ketenaga kerjaan ya disini ya. Dengan total jumlah postingan hanya 114. Kalau dilihat di Instagram berbeda lagi. Ternyata lebih disukai adalah tema sosial budaya. Berarti ini lebih mementikan lifestyle kalau orang-orang yang di Instagram. Kalau disini. Kecenderungannya terlihat seperti itu. Betul. Ini pendidikan saya suka yang tadi berbicara mengenai SMK. Karena memang SMK itu langkah baiknya diberikan langsung pekerjaan. Jadi tidak diharuskan untuk menambah ilmunya di jejang yang lebih tinggi. Karena mereka adalah praktisi lah. Sudah skillful ya sebetulnya. Skillful. Tapi sedangkan di dua platform ini justru tema ketenaga kerjaan ini mendapat peringkat rendah gitu ya. Mungkin mereka terlalu peduli dengan ketenaga kerjaan. Masa sih? Tadi pembicaraannya sih kurang terlalu spesifik. Solusi-solusinya kurang terlalu spesifik. Masih dua-duanya itu masih terlalu berbicara yang terlalu global gitu. Baik. Jadi orang tidak terlalu menarik. Sekarang kita lihat di Twitter ya kecenderungannya seperti apa di Twitter. Nah mirip-mirip kayak di Instagram. Tema yang populer adalah sosial budaya di sini. Ini lebih banyak adalah orang-orang yang budaya-budaya tadi ya. Budaya makan korengan. Budaya makan korengan. Mungkin ini masuk ke sini juga ya Tri Pon. Di sini juga. Dan lagi-lagi ketenaga kerjaan di urutan paling bawah gitu ya. Di sini kita bisa lihat juga di crowdangle kita bisa lihat akun-akun dari berita pemilu. Dan di sini di kategori kan yang paling hot. Alias yang paling trending. Jadi di sini bisa dilihat ada kompos.com. Ganti. Kemudian ada ini masih tadi cuplikan debat yang tadi ya. Iya. Dan quotes-quotes dari masing-masing Cawapres seperti itu. Dan di sini juga kita bisa lihat akun dari Cawapres dan Cawapresnya. Nah langsung tuh langsung ada quotesnya dari Pak Ma'ruf tadi. Jangan bersedih katanya. Janganlah kamu takut memimpi dan janganlah kamu bersedih hati. Negara telah hadir dan akan terus hadir untuk membantu kalian. Kira-kira seperti itu. Jangan sedih Bob. Memangnya ibo lagi bersedih ya? Iya dong. Kelihatan. Saya akan terus optimis kalau begitu. Optimis harusnya. Semangat. Apalagi nonton debatnya tadi udah selesai juga. Betul. Semoga makin mantap. Pilihannya. Pilihannya. Masih yakin. Kalau saya semakin mantap. Gak tau nih. Martin. Kalau Martin. Tadi masih bimbang bagaimana? Saya sudah tambah lah. Tambah mantap lah. Tambah mantap ya. Untuk memilih. Tapi masih ada beberapa. Ada beberapa pertimbangan sebetulnya. Saya tunggu-tunggu. Karena pasti ada 2 debat lagi. Nah. Setuju. Yang penting jangan golpo tetap. Pastinya. Pastinya.